Intro Ada sebuah hadith yang menyatakan bahwa seseorang yang senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW Kelak dia umil tiyamah dia akan dijaga oleh cahaya di atas sirot untuk nyebrang selamat masuk ke dalam surganya Allah SWT Jadi nyebrangin dituntun, dijaga, gak sampai jatuh ke neraka nyebrang selamat, barokah dari cahaya yang dibaca dulu ketika di dunia dengan memperbanyak sholawat daripada kancing Nabi, jadi sholawat sholawat ke kancing Nabi Muhammad SAW diistikomahkan entah sehari seratus kali, entah seribu kali ada yang serap puluh ribu kali, ada yang seratus ribu kali ada yang lima puluh ribu kali, ada yang dua puluh lima ribu kali ada yang gak bocoblas nah yang istiqomah-istiqomah sholawat ini insya Allah ya umil qiyamah kalau nyebrang sirot akan selamat masuk ke dalam sirot ke dalam surga di sirot itu tidak akan menemui gangguan karena di sirot itu juga ada gangguan di sirot itu juga ada gangguan panasnya api yang di bawah tegangnya kan medeni datar atau sesuatu jembatan yang seperti itu jembatan biasa jenak medeni seperti itu mengerikan apalagi rambut satu dijadikan dibagi itu dibagi tujuh kan kata rambut satu dibagi tujuh tipis seperti jembatan tol gitu botan tidak satu rambut dibagi tujuh satu rambut kita jalan gak isau dibagi tujuh ya apa nah maka nyebrangnya itu bukan dengan kemampuan kakinya wow sih gak mau gak kuat aku biasa pencah di dunia sikil ku kuat insyaallah aduh ini gitu pekoro pencah namun saya orang yang lumpuh pun di dunia kalau dia beribadah baik dia akan cepat sekali masuk ke dalam surga walaupun ahli pencah ahli kanuragan ya no ahli mancal sepeda atau ahli mancal kancani itu dia kalau nyebrang di sirot kalau dia gak beribadah kepada Allah itu sudah bukan mengenai kekuatan otot lagi sudah gak usum sudah gak musimnya lagi otot ini sudah gak berfungsi lagi ototnya itu sudah bukan kekuatan otot yang nyebrang itu kekuatan amal semakin baik amalnya di dunia semakin kuat ototnya nanti ini gitu gizinya gizi kaki gizi untuk kaki vitamin K vitamin kaki untuk nyebrang ke sirot masuk ke dalam surganya Allah itu vitaminnya vitamin amal bukan vitamin vitamin ginseng atau herbal herbal atau obat vitamin-vitamin A B, C, D eh bukan tapi saat itu vitaminnya namanya A amal vitamin amal nah kalau amalnya baik di dunia nyebrangnya bakal baik nah diantara amalan yang membuat seseorang selamat masuk ke dalam surganya Allah terlindungi dan tidak akan mendapatkan kesusahan adalah diantaranya seringnya membaca salawat kepada ganjeng Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan juga diantaranya adalah bahwa subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji seseorang tersebut diantara para malaikat dan para arwahnya orang-orang yang soleh arwah-arwahnya para anbi ya'wan berusalim kenapa? karena orang yang salawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam itu memohon kepada Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan juga mengagumkan kepada ganjeng Nabi dia minta untuk Allah mengagumkan ganjeng Nabi maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah al-jazah min jinsil amal itu berlaku balasan itu sesuai dengan amalnya itu berlaku seseorang yang memuji maka akan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihadapan para malaikat dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi seseorang yang memuji Nabi Muhammad di dunia dia yang memuji kepada Rasulullah bersolawat kepada Rasulullah dan dia berdoa dengan doa-doa yang indah untuk Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam kan salawat itu intinya kan doa kan kita tidak memberi salawat langsung ke Rasul kita akan minta perantangan lewat Allah subhanahu wa ta'ala makanya seseorang yang salawatan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah ya Allah Allahumma itu kan artinya ya Allah Allahumma ya Tuhanku salli ala sayyidina Muhammad berikanlah salawat dan salam kepada kanjeng Nabi berarti kita masih minta lagi ke Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita masih minta ke Allah untuk memberi salawat kepada Nabi bukan kita memberikan jeng Nabi tapi kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan ke kanjeng Nabi jadi masih minta ke Allah dulu nah berarti kan seorang yang salawat ini lapor ke Allah minta agar diberi pujiannya kepada Nabi Muhammad nah karena Allah ini mencintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka juga yang bersolawat akan dibuji balesannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara malaikat dan para arwah sholihin tersebut jadi orang yang suka sholawatan di dunia itu terkenal di langit terkenal para malaikat para arwah sholihin itu kenal semua ini sering istiqamah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dibalas oleh Allah kan dibalas sholawat juga dibalas amal yang lain masolah alaihya sholatan waqidatan sallallahu alaihi biha asyro siapa yang sholawatin pada saya satu kali dibalas oleh Allah sholawat sepuluh kali dibalas orang sholawatan muji juga dibalas pujian jadi orang yang sholawatan kepada Nabi Muhammad dengan membaca sholawat sholallahu alaihi wasallam Allah 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 sehari sekian sehari sekian diistikomahkan itu harum namanya harum namanya di sisi Allah dan di sisi para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah Terima kasih telah menonton!